Hai lebih dahulu kita harus mengetahui apa kuasa tersebut memang kami di sini punya referensi yaitu kitab yang kain selalu dibaca-baca di daya-daya yaitu kitab Iyan al-Talibin dalam kita ya Nah Sareh menyatakan kan definisi puasa ya kita ketik dari definisi syara'an imsaku anmuftirin bisyurutihil al-atiyyati yang dimaksudkan dengan puasa secara istilah menahan diri daripada suatu yang dapat membatalkan puasa dengan syarat ketentuan-tentuan yang akan dibahas mungkin ke depan jadi secara besar puasa itu merupakan adalah penahan diri kita dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita itu definisi yang utama dalam puasa kita ini ada yang dapat membatalkan puasa dan juga ada yang dapat membatalkan pahala puasa puasa sah tapi pahalanya yang tidak ada apa-apa sedangkan puasa yang dianjurkan dalam syarihan dalam agama kita ya puasa yang berkualitas karena janji Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman Allah kita di punju ramadhan akan diberikan semacam piagam la'alakum tatakun piagam dan kita akan menjadi orang yang tak buah amin ya tapi piagam tersebut bukan seorang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi dikajikan takut dipantau di segi kualitas puasa kita apakah dalam menjalani puasa kita itu ada yang menjagakan ada kita jaga mana yang dapat batalkan puasa ataupun mana-mana yang dapat membatalkan pahala puasa karena lebih berat kita menjaga pahala puasa ketimbang menjaga yang dapat batalkan puasa inilah umat muslim yang tidak kita memahami sehingga dia di akhir Ramadhan yang ada hanya menahan lepar hanya menahan minum dan hal yang lain tapi kualitas puasa enggak ada apa-apa maka kadang-kadang yang memang hakikat puasa ini untuk merubahkan karakter manusia dari hal-hal yang tidak baik kepada yang lebih baik atau yang kurang baik mutamah baik tapi akhir-akhir ini kita lihat orang-orang yang berpuasa ataupun mah anak-anak muda yang yang kita lihat bahkan terjadi kena kelaram aja di bulan Ramadhan ini aneh juga ya boleh Ramadhan itu bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah lebih-lebih dalam bulan puasa kita tidak punya tantangan yang berarti untuk menghadapi cobaan-cobaan ataupun menghadapi ibadah puasa karena tantangan yang sangat besar dalam pribadi kita yaitu syaitan dengan hawa nafsu sedangkan dalam bulan Ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan pada malaikatnya untuk membelenggukan atau mempersempit ruang gerak syaitan supaya jangan menyatakan umat Muhammad yang telah menjalani ibadah puasa ini satu kanehan masa terjadi pembegalan atau kekeminar-keminar yang lain di dalam bulan puasa padahal syaitan itu tidak andil besar sudah diikat sudah diberunggu bahkan diberunggu bukan di darat yang dicampakkan dalam laut yang luas di tengah-tengah laut ya maka sahabat ya darah ataupun dimana umat muslim yang berada yang mengikuti puram kami coba lah dalam puasa ini yang pertama kita menidik karakter kita dan yang kedua puasa ini untuk sama-sama toleransi bagaimana kita merasa nasib yang sama dengan sorak-sorak kita yang tidak makan dan makan tidak ada minum berbulan-bulan makan bertahun-tahun dengan disyariatkan puasa mungkin kita timbul satu perasaan bagaimana kita menahan makan minum hanya sekedar di siang hari bagaimana saudara-saudara kita yang memang tidak punya pangan bahkan sekarang kita dengar beras danai seperti yang kita dengar saudara kita dipulisina bahkan minum dengan air yang kotor bahkan makanan dan pakan ternak dijadikan bahan makanan itu juga memperhatinkan maka dengan disyariatkan puasa ya mungkin dalam hal ini kita saling toleransi saling berbagi rasa sehingga apa yang rasakan oleh orang yang tidak mencukupi kebutuhan di segi ekonomis ya kita mungkin ikut merasakan untuk ikut menyekahkan itu mungkin salah satu hikmah disyariatkan puasa ya disiap yang lain mungkin puasa ini bukan ritual kita menghambar diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga untuk mencari keampunan dalam Ramadan karena bulan Ramadan ini bulan penuh keburkahan dalam Ramadan penuh dengan kelebihan-kelebihan dan juga ditimakan apa yang kita berdoa juga bulan makfirah ini yang yang harus kita sukseskan yang kita raih semaksimalkan selamat menikmati selamat menikmati